Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alfred Helmi, NRP-01-16-040-028 jadi disini saya akan menjelaskan tentang analisa pengaruh syarat kapal terhadap gerakan kapal yang pertama pada analisa ini saya menggunakan variasi syarat kapal sebagai berikut yang pertama syarat 1 meter yang kedua syarat 1,13 meter yang ketiga syarat 1,5 meter dan syarat 2 meter serta yang terakhir adalah syarat 2,4 meter untuk tipe yang saya gunakan yaitu strip teori karena dapat digunakan untuk menganalisa mono maupun multi hull dan kecepatan kurang lebih sama dengan 0 arah datang gelombang dipilih head c dikarenakan objek akan dianalisa pada jenis gerakan heave dan ini adalah setting yang dilakukan di maksuf ada facial draft and trim ada facial type tipe ada mercy hull damping factor dan mesh distribusi selanjutnya di running dan setelah di running akan muncul tabel seperti berikut disini akan dilihat heave ra dari masing-masing tabel setelah sudah ini adalah grafik atau diagramnya akan muncul seperti ini setelah itu ini yang 1,13 meter caranya sama di input ke maksuf semua dengan data-data yang sudah ada setelah itu di running setelah itu keluar tabel dan dilihat heave ra nya masing-masing dan setelah itu akan keluar grafiknya dan yang syarat 1,5 meter juga demikian di input semua data-data di analisa maksuf setelah itu di running dan akan keluar tabelnya dilihat heave ra dan setelah itu didapat grafik pada syarat 1,5 meter seperti yang ada di gambar setelah itu dilakukan terus untuk syarat 2 meter dengan step yang sama dengan cara yang sama akan dihasilkan grafik yang berbeda untuk syarat yang 2,4 meter dilakukan proses dengan yang sudah diproses tadi setelah itu yang ini untuk semua kombinasi antara syarat 1 syarat 1,13 syarat 1,5 syarat 2 meter dan syarat 2,4 disini bisa dilihat dari hasil keseluruhan apabila digabung dijadikan grafik untuk yang grafik disini dapat dilihat apabila pada syarat 2,4 meter itu paling tinggi dan seterusnya sampai pada 1 meter setelah itu berdasarkan uji gerak yang kapal half terhadap pengaruh syarat kapal didapatkan hasil berbandingnya lurus lalu semakin tinggi syarat pada kapal maka gerakan kapal jenis half juga semakin lebih besar oke itu tadi presentasi dari saya apabila ada kurang nya saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum marah 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 toh Terima kasih.